Tabi pun, salam Franciscus berjiwa besar. Selamat pagi suster bapak ibu guru, serta anak-anak keluarga Pransipa, serta bapak ibu wali murid. Marilah sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam nama Bapak dan Putra dan Rakyat Kudus, Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Ya Allah Bapak yang Maha Kudus, pagi hari ini kami menghampiri hadiratmu untuk bersyukur atas penyertaanmu sepanjang hari kemarin, sehingga kami bisa bangun dengan sehat walafiat, fisik dan mental di pagi hari ini. kami percaya bahwa keberadaan kami hari ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kamu, melainkan karena kuasa dan kekuatan. berkatilah aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon penyertaanmu agar apapun yang akan kami lakukan sanggup menyenangkan hatimu. Berikanlah kepada kami kecukupan dan jagalah kami agar tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun sesama. Ampunilah juga segala dosa yang pernah kami buat, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus 3 ayat 1-6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat. Supaya mereka dapat mempesalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu. Mari, berdirirah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka. Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia bertukar cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memendang sekelilingnya kepada mereka lalu berkata kepada orang itu. Ulurkanlah tanganmu dan ia mengulurkan nyawa orang-orang farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak mudah untuk bertekun dalam kebaikan dan kebenaran sepanjang waktu hidup kita. Ada banyak tantangan yang tidak benar-benar bagi setiap orang yang mau melakukan kebaikan dan mau membela kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Tidak semua orang menerima yang baik dan benar. Bahkan di sekitar kita ada banyak orang atau pihak yang memusuhi kita karena kebaikan dan kebenaran yang kita perjuangkan. Tak jarang pula kebaikan yang telah kita berikan pada seseorang dibalas dengan pengkhianatan oleh orang yang kepadanya kita telah berbaik hati. Terjadi juga bahwa kebenaran yang kita perjuangkan akan diputar balikan, menjadi sesuatu yang telah salah kita lakukan, dan akhirnya kita menjadi pihak yang tersudutkan. Apakah dengan demikian tak ada gunanya lagi kita berbuat baik dan benar? Kita berbuat baik dan benar bukan demi aturan atau demi balasan manusia. Semua itu kita lakukan demi Tuhan. Karena itu melakui kebaikan dan kebenaran yang kita perjuangkan dalam hidup ini, kita mewujudkan iman dan bakti kita kepadanya. Bila demikian, kita akan tetap tepun dan setia, menjalankan kebaikan dan kebenaran. Kendati balasan yang kita terima dari orang-orang menyakitkan, mengecewakan, bakal menghancurkan hidup kita. Sebab Allah menerima semua itu sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Amin. Buku PPK kecil, pilar empat toleransi, karakter lima, nasionalis, indikator dua, mampu menyanyikan lagu-lagu nasional dengan baik. Lagu-lagu nasional adalah lagu-lagu mengenai perjuangan dan nasionalisme bangsa yang wajib dihapal oleh peserta didik. Lagu wajib nasional sebagai hasil karya cipta budaya masyarakat Indonesia di bidang musik telah menyatu dengan jiwa masyarakat Indonesia dan memiliki fungsi yang kompleks dalam aktivitas budaya masyarakat. Pengertian lain dari lagu wajib nasional adalah lagu yang berisi aspek kehidupan bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang harus dihormati dan dihargai. Untuk itu, dalam menyanyikan lagu wajib nasional, harus dilakukan dengan baik dan muda. Fungsi lagu-lagu perjuangan Indonesia adalah sebagai sarana upacara, menanamkan jiwa nasionalis, membangkitkan semangat perjuangan. Dalam pengerjian yang luas, untuk mengisi kemerdekaan, lagu-lagu perjuangan disebut sebagai lagu wajib. Diajarkan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dan wajib diketahui seluruh masyarakat Indonesia. Pengertian lagu-lagu wajib mengandung maksud bahwa lagu-lagu itu wajib dipelajari, dipahami, dan dihayati makna dan bisinya oleh seluruh pelajar di seluruh pelosok tanah air. Doa Salam Santo Yusuf Salam Santo Yusuf, Bapak pengasuh Yesus Kristus yang setia, mempelai suci perawan Maria yang termurni, Bapak yang penuh kasih sayang, dan perlindung kami yang kuasa. Santo Yusuf, Bapak pengasuh Yesus Kristus, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa PPDB Allah Bapak yang maha kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatanmu di dunia ini. Bapak, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan, untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Franciscus II Rawalau. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Franciscus II Rawalau, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tanganmu, untuk berbagi berkat, mendidik, dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami, dengan semangat Santo Franciscus Assisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu, dengan perantaraan Kristus, juru selamat kami. Amin. Kita akhiri doa pagi hari ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah yang maha kuasa, dalam nama Bapak, dan Putra, dan Ruh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!